Hai, hari ini saya akan mempresentasikan bukti saya, yaitu Kaos Akarta, yang mana Kaos Akarta ini dibutuhkan oleh 3 orang Yang pertama itu adalah saya, Purnya Sandi sebagai leader, kemudian Muhammad Yudha sebagai PIC Produksi, lalu Ibnu Asyar sebagai PIC Sumberdaya Apa itu Kaos Akarta? Karena Kaos Akarta adalah sebuah kaos yang gue banget, dimana semua orang dengan bebas menuliskan kata ajaib mereka Boleh menuliskan kata-kata yang menggambarkan kodisi mereka saat itu, baik itu keluhan, lelucon, senang, sedih Baik itu masalah keluarga, masalah percintaan, masalah pekerjaan, apapun Saat ini Kaos Akarta memiliki 2 pilihan warna, yaitu putih dan hitam Kapan ide Kaos Akarta ini muncul? Berawal kegiatan saya bermain Twitter, melihat banyak sekali orang yang membuat tweet yang berisikan keluhan, lelucon, kelampiasan emosi mereka Dari situ saya berpikiran, bagaimana kalau misalkan tweetan mereka ini, saya abadikan dan saya tulis di baju Yang akan membuat baju itu dipakai oleh orang tersebut dan identik untuk orang tersebut Kemudian siapa target audience Kaos Akarta? Target audience Kaos Akarta berawal dari remaja, kemudian mahasiswa, lalu karyawan Dari rentang usia 15 tahun sampai 30 tahun, pria maupun hamcah di seluruh Indonesia Mengapa harus Kaos Akarta? Beberapa orang mengalami masalah Kaos yang mereka pakai itu mainstream Banyak orang yang menyerupai maupun sama kaosnya dengan yang orang tersebut miliki Dengan kualitas yang tidak sesuai dengan ekspektasi Nah dari situ, Kaos Akarta ini hadir Memberikan solusi, memberikan custom suka-suka untuk baju yang orang tersebut akan pakai Dengan bahan kaos dan sabun yang berkualitas Di mana order Kaos Akarta? Kaos Akarta bisa di order di Instagram Kaos Akarta, yaitu adalah kaosa underscore kata Yang mana di akun Instagram ini Berisikan katalog Yang mana bisa relate Dengan kondisi yang dialami oleh seseorang Kalaupun orang tersebut ingin custom kata-kata yang akan mereka tuskan di baju Mereka boleh melalui DM Di akun Instagram Kaos Akarta ini Kemudian bagaimana strategi Kaos Akarta? Pertama, produk yang berkualitas Kemudian membangun image branding Kemudian jad memasakkan produk Baik itu melalui media sosial Maupun online shopping Kemudian potongan harga Dan bonus di periode waktu tertentu Lalu yang terakhir adalah kualitas packaging Kami mempercayai Lima strategi bisnis ini Mampu membuat kaos Akarta Tumbuh Dan Berkualitas Bagi setiap orang Dengan harga yang bersaing dengan brand-brand besar Kemudian kompetitor kami Kami memilih Seperti H&M, Uniqlo, Cool & Beer Kenapa kami memilih Tiga brand besar ini? Karena Kami yakin Kualitas produk kami Sama dengan mereka Hanya saja Yang membedakan kami dengan mereka Image branding mereka Lebih besar daripada Kaos Akarta Lalu Proyeksi 1 tahun Proyeksi keuangan 1 tahun Kaos Akarta Yang pertama adalah Harga produk Kaos Akarta Yang kami jual adalah Rp130.000 per kaos Dari Rp130.000 per kaos itu Biaya produksinya adalah Rp70.000 untuk kaos dan sablo Kemudian keuntungannya adalah Rp60.000 untuk Rp1 kaos Nah target perjualan kami Nah target perjualan kami dalam 1 hari itu adalah 3 kaos per hari Yang mana omsetnya adalah Rp390.000 Dengan total keuntungan adalah Rp180.000 per hari Dengan target omset 1 tahun Keuntungan keuntungan 1 tahun Dari Rp390.000 per hari Dikali Rp365.000 hari Atau Setahun Total omset yang kami Proleh adalah Rp142.350.000 Dengan target keuntungan 1 tahun kami Yaitu Rp180.000 per hari Dikali 365 hari Jumlah Hari dalam 1 tahun Adalah Target keuntungan bersih kami adalah Rp57.700.000 Karena kami Tidak Harus Membeli bahan baku Kemudian Menyimpan Barang-barang Produksi kami Jadi Kami tidak memiliki Kerugian Dalam Pemilihan Atau Penyediaan Produk ini Karena kami Memilih Sebuah Vendor Yang bertugas Sebagai Penyedia Baju Dan Penyedia Jasa Sablon Jadi Yang Hanya Kami Lakukan Adalah Memasarkan Sebuah Baju Dengan Sebuah Ide Lalu Kemudian Kami Salurkan Kepada Vendor Kami Untuk Melanjutkan Pada Proses Produksi Lalu Dibalikan Lagi Kepada Kami Untuk Proses Shipping Atau Pengiringan Begitulah Presentasi Saya Menjelaskan Brand Bisnis Saya Kosa Kata Terima Kasih Kepada 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 Kepada